Berbagai upaya terus dilakukan oleh Polresta Sidoarjo untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19. Salah satunya dengan melakukan razia kepada para pengguna kendaraan bermotor yang melintas di jalan protokol Sidoarjo agar mengenakan masker ketika berkendara. Sejumlah pengguna jalan dihentikan petugas karena kedapatan tidak mengenakan masker saat berkendara. Mereka yang terjaring langsung diberikan teguran dan imbauan agar menggunakan masker saat keluar rumah. Sedangkan yang tidak membawa masker pada saat razia, polisi memberikan masker secara gratis dan wajib digunakan oleh pengendara. Namun pada razia berikutnya, jika masih ada yang tidak menggunakan masker, maka polisi akan melakukan tindakan tegas. Kenapa demikian? Karena melihat penyebaran khususnya di Sidoarjo, ini berkaitan dengan perkembangan COVID-19, itu sudah luar biasa perkembangannya. Tidak mengkhawatirkan. Sehingga masyarakat dari Surabaya masuk ke Sidoarjo, bagi pengendara yang tidak menggunakan masker, kita berikan imbauan dan kita wajibkan untuk menggunakan masker. Untuk sementara bagi pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan masker, kita kasih. Dari Sidoarjo, Al Ansori, melaporkan.